Apa yang kita lakukan dalam bisnis Semuanya ada efeknya kepada brand Contohnya tukang parkir Padahal kalau dalam struktur bisnis Ya mungkin itu termasuk orang operasi Tapi itu mau mengaruhi terhadap brand Termasuk ketika kita salah memberikan brand Pasti berpengaruh pada bisnisnya Oh pasti Kita salah treatment dalam branding Ada efek terhadap bisnisnya Penjualan Di situ finance Gimana sih cara kita Memberi nama Oke nama Brand kita Supaya Keci banget Oke nama ya Satu Brand dan branding Jadi itu adalah sesuatu yang berbeda Berbeda betul Brand branding adalah aktifasi kegiatannya Betul sekali Lanjutin dong kayak gila Kita ngomongin masalah brand dan branding Realnya gimana gitu ya Tadi Kang Nugi mau bikin rumah ya Misalnya Kang Nugi mau bikin rumah lagi Kenapa kok bikin rumah lagi Mungkin istrinya nambah Mungkin Saya orangnya setia maaf ya Soalnya ini dilihat istri saya nih Oh gitu ya Sorry Bu Oke misalnya Kang Nugi mau bikin rumah Pertama kali yang dipanggil atau diundang adalah Arsitek Arsitek oke Untuk bikin scare dan lain-lain Setelah Oh udah bagus nih gambarnya 3D nya udah oke Saya udah suka sama konsepnya Selanjutnya panggil Tukang bangunan Tukang bangunan atau Kontraktor Untuk ngapain Ya mewujudkan Mewujudkan Apa yang ada di dalam Gambar Gambar Desain Gambar Itu yang disebut dengan Brand Brand itu gambarnya Iya Oke Kontraktornya Membangunnya Itu disebut dengan Branding Oke Oh clear banget ini Clear banget Branding itu adalah Mewujudkan Apa yang ada di konsep Oke Siap-siap Nah merek Sama brand Sama ya Brand Iya Nggak ada bedanya Nggak ada bedanya Cuma bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Udah Sesederhana itu Brand Logo Logo Adalah Salah satu Cara Branding Oke Apakah branding Cuma iklan Dan logo Nggak Nggak Ada Banyak cara Untuk branding Contoh Kang Nugi pernah Pergi ke toko Fotokopian Nggak Iya Pernah Pernah Fotokopi apa Kang Sebutin Meretnya Nggak Memfotokopi Dokumen apa Gitu maksudnya KTP Oh KTP Mau kekawa Buku nikah Buku nikah Paspor Paspor Oke Kan Nugi Mau ke Fotokopian Fotokopi berapa sih Untuk Angkus fotokopi Untuk fotokopi KTP 500 ribu Seribu lah ya Parkirnya 2000 Di Bandung parkir berapa Parkir 2000 2000 Iya motor 1000 Motor 1000 Kalau saya pakai mobil 2000 2000 Tukang parkirnya Kalau kamu Nggak bayar parkir Nggak boleh pergi Bayar dulu 2000 Wah parah dong ya 3000 Kan Nugi balik lagi ke situ Nggak Nggak mau Nggak mau ya Nggak mau kan Suatu ketika Marketing dari Toko Fotokopi ini Eh ayo dong ke tempat saya Ayo dong ke tempat saya Ternyata konsumen ada Nggak mau Nggak mau Kemudian Marketing dari Toko Fotokopi ini Dimarin sama bosnya Kang marketing kok nggak becus sih Masa nggak bisa Jualan Iya Padahal Padahal yang lain tuh laku Itu nggak ada masalah Tengah macam gitu ya Pertanyaan saya Kenapa konsumen Nggak mau datang ke toko fotokopi ini Karena tukang parkir Karena tukang parkir Iya Kenapa yang disalahin orang marketing Nah Hayo Salah direktur Berarti perlu mengetahui secara holistik Permasalahan Iya bener sekali Betul Jadi kalau saya melihat Contoh kasus fotokopian ini tadi Ini kejadian sebetulnya Di toko fotokopinya mama saya Oke Tukang parkirnya emang resek seperti itu kira-kira Nah Yang salah tukang parkir Yang kena dampak siapa? Orang marketing Yang kena dampak Tukang parkirnya Atau keseluruhan 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 bisnisnya Om saya turun Reputasi rusak Reputasi rusak Abis Sehingga saya berpikir Membangun sebuah konsep Yang saya sebut dengan Name away Saya berpikirnya Seperti ini tadi Ada bisnis Ada brand Ini sekeping mata uang yang berbeda sisi One side Two side One coin One coin Two side Saling berhubungan Saling mempengaruhi Saling mempengaruhi satu dengan yang lain Apa yang kita lakukan dalam bisnis Semuanya ada efeknya Kepada brand Contohnya tukang parkir Padahal kalau dalam struktur bisnis Ya mungkin itu termasuk orang operation Tapi itu mempengaruhi terhadap brand Termasuk ketika kita salah memberikan brand Pasti berpengaruh pada bisnis ya? Oh pasti Kita salah treatment dalam branding Ada efek terhadap bisnisnya Penjualan Disitu Finance Disitu efeknya Oke Duh Saya jadi pengen nanya nih Gapapa ya Loncat-loncat Tapi ini untuk yang lain Gimana sih cara kita memberi nama Oke nama Brand kita Supaya Keci banget Oke Nama ya Satu Kalau kan Ugi dengar nama Sultan 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 Bagus atau enggak? Sultan Keren Keren Kalau produk saya adalah sampo Sampo Untuk anak-anak Perempuan Harga murah Cocok gak? Merknya? Sultan Enggak nyambung Enggak nyambung Enggak nyambung Gimana caranya benar? Yang pertama Sesuai dengan Brand personality Oke Satu ya Sesuai dengan brand personality Oke Apa itu brand personality? Nama Sultan Kalau kita Analogikan Seperti seorang manusia Feminim atau maskulin? Maskulin Fun atau serius? Serius Ekonomis atau mewah? Mewah Anak-anak atau dewasa Dewasa Hanya sebuah nama Bisa merepresentasikan Personality End of mind Betul Satu Kalau mau bikin nama Bikin personality-nya dulu Kalau kita mah nama dulu Baru personality ya Jadi personality dulu nih Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Kalau asal pas Contoh misalnya Misal Akang Ugi punya anak misalnya Namanya Abas Misal Misal namanya Abas Kemudian Istri yang kan Ugi Pengen ah buka salon muslimah Namanya Abas Namanya Abas Salon muslimah Salon muslimah Abas Kira-kira gimana Salon muslimah Abas Gak enak banget ya Apa yang terfikirkan End of mindnya apa End of mindnya Eh gak akan laku itu Gak dapet Gak dapet Iya Gak dapet aja Oke Gak dapet Jadi Boleh sih pakai nama anak Mau nama istri Mau nama suami Mau nama adik Mau nama keluarga Itu boleh-boleh Sahaja Sahaja Saratnya Bener Yang pertama adalah Sesuai dengan Personality Oke Lanjut dong Oke Jadi penasaran nih Personality Apalagi Personality Tapi ini Tapi ini bisa jadi ngalahin e-course gak ini kita ini Oh enggak Oh artinya jadi e-course nya Enggak Enggak Gini orang Yang gratisan aja begini gitu Aduh parah 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 Keren 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 Personality yang kedua Perlu dijelasin gak kenapa personality itu penting Boleh Dikit aja Jangan terlalu panjang Kenapa personality itu penting Dan kenapa brand personality itu penting Sebelum itu mungkin saya tanya dulu Apa sih brand personality itu Brand personality adalah Karakter Iya Atau sifat-sifat manusia Yang dilekatkan kepada sebuah brand Iya Sifat manusia Dilekatkan kepada sebuah brand Itu yang disebut dengan Brand personality Pertanyaannya Kenapa ini brand harus dilekatkan Sifat-sifat manusia Tujuan membangun brand adalah Loyalitas Supaya orang jatuh cinta Supaya orang membela Supaya terkoneksi hubungan disitu Oke Brand adalah Benda Kata benda Dan dia adalah benda mati Iya Enggak ada teorinya Manusia Makhluk hidup Bisa jatuh cinta Kepada benda mati Gak mungkin dia bisa jatuh cinta Gimana supaya bisa jatuh cinta terhadap brand Yang dia benda mati Maka dilekatkanlah sifat-sifat makhluk hidup disitu Dan itu persepsi semuanya ya Semua persepsi By design Saya kayak ngebayangin gini ya Kita kalau kita punya produk Kita punya brand itu Dikasih jenis kelaminnya dulu gitu Bener sekali Makanya personality Feminine maskulin Iya gitu ya Iya Oke 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 Kenapa Kalau kita hanya mau jualan Tanpa membangun brand Ya sudah gak apa-apa Siap Tapi kalau ini jangka panjang Sampai orang bisa jatuh cinta Terhadap brand ini Bukan produk Brand ini Adul Benda personality itu mutlak Yes Clear Oke personality Yang kedua Yang kedua adalah Sesuai dengan market kategori Sesuai dengan market kategori Itu makhluk apa lagi nih Market kategori Nah belum selesai Ini yang jelasin ya Makanan dari jenis apa itu ya Market kategori Secara sederhana Market kategori bisa juga Dianalogikan dengan jenis bisnis Walaupun itu gak menggambarkan 100% Tapi gampangnya begitu Iya Saya punya Klien Bimbel Untuk masuk ke stunt Satu siswanya 200 juta 200 juta 200 juta Satu siswa Wow Wow Premium gak Banget Premium banget Kemudian Dikasihlah nama Crown 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 Makota Oke Menurut Kang Nugi Kalau kita berbicara Tenang segmen dulu Yang ketiga adalah sesuai dengan segmentasinya Kalau sesuai dengan segmentnya sesuai gak Nama Crown ini Sesuai Sesuai Crown Mewah Mewah 200 juta Oke 200 juta Oke Dengan jenis bisnisnya Pas gak Ada sebuah bisnis Bimbel Dikasih nama Crown Tar-tar-tar Kan kalau channel saya ini channel komunikasi ya Iya Crown Bis Crown Bimbel premium Crown Asal gak nyambung ya Gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung Hmm I see Ketika kita memilih sebuah nama Perlu disesuaikan dengan market kategorinya Dia di bisnis apa Oke Oke Contoh lain lagi satu ya Yaitu Saya pernah punya klien juga Sebuah sekolah Muslim Harga premium Namanya adalah Harapan Bunda Harapan Bunda Premium Premium Waktu datang ke saya awal Saya ditelepon Mas bisa gak ke kantor saya Bagian PR-nya Atau Humas lah Iya Saya datang Ngobrol Saya udah merasa sebetulnya Bahwa nama ini gak pas Saya bilang gini Ustadz Boleh gak saya usul Kalau nama ini Diganti Wah gimana Anda saya panggil kesini untuk ganti logo Ganti visual Kenapa suruh ganti Saya suruh ganti nama Iya 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 Oke Saya bilang gini Ustadz Gini Menurut saya Ini punya persepsi negatif nih Karena ini sekolah Islam Premium Nama harapan Bunda Kurang pas Iya Begini aja Ustadz Saya risetkan kecil-kecilan Mulailah saya tanya ke beberapa orang Setelah itu Saya tanya ke mereka Kalau misalnya Ada sebuah bisnis Yang bernama Harapan Bunda Bisnis apa yang Yang cocok 90% Mereka mengatakan Rumah sakit bersalin Ibu dan anak Kok itu ada yang End of mind saya juga sama Rumah sakit bersalin Iya rumah sakit bersalin Itu lebih Pas Menggunakan nama itu Betul Betul Iya Iya Ternyata generalis juga ya Maksudnya orang-orang juga Menangkap yang sama Iya Betul Dan di dalam sebuah brand Jangan pernah melawan Persepsi konsumen Gak akan bisa menang Eh Jangan pernah melawan persepsi konsumen Betul Wow Itu kata kunci itu Kita gak perlu Memberikan kalimat deskripsi penguat Penguat Hanya untuk menetralisir apa yang sudah dipikirkan Ya sesuatu yang berlawanan gitu Eman-eman effortnya gitu Capek Capek Ngelawan itu Energinya berat Nah kemudian Saya tanya lagi nih Pertanyaan kedua Waktu saya kecil-kecilan itu Kalau ini ada sekolah Namanya adalah harapan bunda Sekolah yang bagaimana Ini udah ada sekolahnya nih depannya ya Kalau tadi cuma harapan bunda doang Pertanyaan pertama Sekolah harapan bunda Sekolah kayak gimana Menurut kan nugi sekolah kayak gimana coba Harapan bunda Kesian banget ya Maksudnya Nelangsa gitu ya Oke Iya harapan bunda Iya Iya gak Gak dapet lah ininya ya Kalau high class ya Iya high class Gak dapet ya Gak dapet ya Gak dapet 80% mereka mengatakan Ini adalah sekolah Katolik Oh dari sisi itunya ya Iya betul Karena bunda itu melekat sama Maria Maria betul sekali Harapan bunda Iya Yang kedua sekolah bidan 20% jawab Artinya Gul menjadi sekolah muslim premium Gak nyampe dengan nama ini Kemudian saya mengajukan Sudah kan Harapan umi Nah Gak nyampe dengan nama ini Lanjut Lanjut Kalau uminya jama Skip teman-teman Oke lanjut Nah Kemudian setelah itu Saya sampaikan data ini Oh gitu ya mas Menurut mas Judy Solusinya gimana Nah Mulai menerima Kita buat singkatan aja deh Seperti KFC tadi Kentucky Fried Chicken Di Amerika terjadi kasus Kata-kata Fried ini Goreng ini Memiliki image negatif Yaitu kolesterol tinggi Jumbo Dan lain-lain Supaya kalimat ini Gak tersebut Gak terbaca Di pikiran konsumen Maka disingkatlah Menjadi KFC Dan harapan bunda jadi apa Harapan bunda Menjadi Sepanda SMP Harapan bunda Sepanda Sepanda Nama lebih muda Sepanda SMP Harapan bunda Oh kadang dulu ya Kirain harbun Ada dua pilihan SMP harbun Dan sepanda Kalau harbun juga gak dapet ya Harbun gak dapet Kurang enak Dibadah Didengar kurang enak gitu Karena Panda Harapan bunda Iya panda Di Ada namanya Theater of mind Yes Begitu disebut Nama tertentu Langsung Nempel Langsung kemana-mana Gitu pikirannya kita Gitu kira-kira Iya Udah tiga ya Yang pertama tadi adalah Sesuai dengan Brand personality Kedua sesuai dengan Market category Dan yang ketiga adalah Sesuai dengan segmentasi Segmentasi Yang keempat Yang keempat adalah Sesuai dengan kutubnya Kutub Kutub Oke Apa itu kutub Saya membagi Di dalam brand ini Jadi dua kutub Yang pertama adalah Ya boleh bilang lah Kutubnya Kutub barang murah Barang mahal Udah gitu doang Oke Barang murah itu Barang kayak gimana Barang yang ketika Konsumen ingin memilih Ingin membeli Tanpa pertimbangan Cukup matang Jadi antara Saya pengen Beli Itu cuma segini nih Jaraknya Beli Pengen beli Pengen beli Pengen beli Contohnya apa Minuman-minuman Yang kita konsumsi Sehari-hari Di minimarket Itu keputusan pembelian Ya pada saat itu Betul Saya haus Pengen beli Yaudah selesai Ketika brand yang kita inginkan Tidak ada Kita ngambil brand sebelahnya Tanpa pertimbangan matang Kan gak riset dulu kan Ini reviewnya gimana ya Air mineral di sebelahnya nih Kok saya belum merah minum Iya Enggak Enggak Sebab itu ya kan Kenapa Karena resiko kecil Kalau salah beli Yang kedua Keputusan pembelian Diambil dengan Sangat cepat sekali Ini kutub pertama nih Karakteristiknya Barang-barang murah Karakteristik kutub kedua Adalah Barang-barang mahal Yang gimana Kalau konsumen beli Saya pengen beli Sampai beli Itu panjangnya segini Tadi segini Ini segini Pertimbangannya panjang Misalnya Kalnugi Saya beli mobil juga gitu Gak mungkin kan Lewat jalan sorong Eh kok mobilnya bagus Udah beli Saya bayar Enggak gitu ya Saya nonton dulu Fitra Eri Ridwan Hanif Motomobi Ini Youtube disebutin semua Emang kita ya Artinya disitu Banyak keputusan pembelian Iya betul Betul kan Nah Kita ada di kutub mana Kalau ada di kutub Yang barang murah Maka Product base Pemberian namanya Begitu terdengar Tergambar langsung produknya Oke Harus product base Product base Kalau murah Product base Product base ya Direct saya sebutnya Oke Begitu disebut Langsung terfikirkan Apa yang dijual Karena keputusan pembelian cepat Gak mungkin konsumen Surah loading dulu Apa makna kalimat ini Apa makna nama ini Iya Yang Barang mahal Story piece Haduh 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 Ini ilmu keren Macam apa ini Kita dapatkan hari ini Keren banget ya Product base Yang murah Story base Yang mahal Nah disitu Kita perlu Membangun Misalnya Neema Apa hubungannya sama agency Gak ada Gak ada Dan biarin aja Gak apa-apa Anakmu kan Mas Anakmu kan Neema Neema Nama anak Tetapi Neema Bisnisnya ada duluan Oke Jadi kebanyakan orang Nama anak Dijadikan nama bisnis Kalau saya Nama bisnis jadi nama anak Untung aja Bisnisnya gak cireng Nama anaknya cireng Tau gak singkatan Neema apa Saya pernah baca itu Gitu Tapi gak Tapi gak seru Kalau saya ngomong Langsung aja Bukan gitu Lupa aja dia paling Ney Money Ma Magnet Wah keren Ternyata inget Ya mak buku Ya Money Magnet Harapannya adalah Klien-klien dateng ke Neema Jadi Jadi sebuah Money Magnet Dalam bisnisnya Oke Nah ini kan gak ada Story Base Oh teman-teman Ini sesuatu yang luar biasa Gitu ya Ini story base Nah Itu empat hal inilah Strategi Dalam buat nama Simple ya Tapi dalam semuanya loh Masya Allah Tapi jelap-jelap-jelap-jelap-jelap teman-teman sekalian